Survivor, let's get lost! Let's go! Kang, ini istri. Iya, istri. Oh, berapa tahun perbedaan usianya? Kira-kira 10 tahun. Hah? Katanya 5? 15 tahun ya. 15 tahun? 15 tahun ya. Lu, kamu umur berapa? 20. Sekarang 20 tahun? Oh, Akang umurnya? 35. 35? Iya, malu nih. Oh, iya, iya, iya. Lu, umur 35 baru nikah, Akang? Bukan, udah dua kali. Maksudnya? Ya, udah dua kali nikah gitu. Waktu ke sini nih, saya duda gitu. Oh, duda. Iya, duren gitu, duren. Oh, juga keren. Loh, emang pernikahan yang sama Teteh ada anak? Oh, belum ada. Belum. Sama yang sebelumnya ada? Ada dua. Ada dua. Ini, Akang hanya memiliki satu kaki. Teteh punten. Teteh ada sedikit bermasalah dengan tangan. Dari kecil. Dari lahir. Kenapa pada saat itu Akang memilih Teteh? Waktu, contohnya ya waktu saya masih sempurna gitu ya. Sama orang yang sempurna itu dihianati gitu. Sekarang saya ketemu di balai ya, di BRSC Bandung. Ketemu sama ini. Mendingan pilih yang sama. Nanti kita saling memperhatikan, saling menutupi kekurangan gitu. Saya kaki tinggal satu, tapi dia kaki ada dua. Ketangan istri saya gini, tapi saya sempurna gitu. Jadi seolah-olah kita jadi sempurna gitu. Jadi mungkin itu yang namanya artinya? Saling melengkapi gitu. Cinta gak sama Akang? Cinta. Sayang. Kenapa sayang? Kan Akang cuma punya satu kak. Malu gak? Enggak. Seperti apa sayangnya Teteh sama Akang? Sayang malu. Suka cemburu gak sama Akang? Hah? Pernah gak cemburu? Pernah. Gara-gara apa biasanya? Hehehe Malu biasa. Buat saya, ini namanya jodoh mereka dipertemukan dengan cara seperti ini. Akang sayang gak? Sayang banget. Cinta banget. Coba ungkapin rasa sayang Akang dan cinta Akang sama Teteh. Sayang. Andaikan kau bintang, aku akan menjadi langitnya. Iya. Andaikan kau ikan, aku akan menjadi samudranya, sayang. Cinta mereka tulus tanpa melihat kondisi satu sama lain. Romantis banget mereka. Luar biasa sekali cinta mereka ini. Ini, Kang ini orangnya humoris para survivor. Orangnya humoris. Orangnya ini, tapi Kang ini serius nih, coba. Enggak mengungkapkan rasa sayang akan ke Teteh. Saya sayang sama kamu, saya sama kamu. Coba. Mengawin. Yaah bisa, cinta bisa. Soksanaos, ayena, can bisa nyugamakan. Tapi mudah-mudahan, penghidupanku. Kua kayaan kia orang dua antih biasa memperbaiki jalan hidup orang. Seperti sama dengan orang yang saling melengkapi. Aku membay concitif dan mengakplikwan juga Dulu. Aku jungle kemahiran juga плюс jalan. Atau kita masih di sini, kita masih di sini, kita masih di sini. Kita menjamu ya. Saya gak minum jamu. Bukan minum jamu. Apa? Mau diberi makan sama saya gitu. Oh yaudah tuh coba. Makan apa? Gak usah nge-repotin. Apa? Nasi. Nasi? Iya. Sama Lukasin tapi. Oh gitu? Yaudah tuh kita pengen ngeliat ya masakannya. Kayak apa? Aku nyobain nih aku tunggu disini ya. Iya. Oke hanya di Survivor. Let's get lost. Let's go! Hal yang membuat aku kagum pada mereka adalah Mereka saling membantu satu sama lain. Saling melengkapi dalam melakukan segala hal. Lihat saja. Meskipun masak mereka selalu bersama. Sungguh pasangan yang harmoni. Itu ikan asin. Pedat bukan? Tetaplah sudah. Tak ada. Yang bisa merubah. Dan takkan. Bisa merubah. Ayo makan dulu. Yuk makan. Ayo silahkan. Ayo makan makan. Iya iya. Bawa semua yang terbaik. Aduh. Sampai kagum. Lihat tete sama A.A. nih. Ini makan. Cobain lah langsung. Boleh gak? Boleh. Oh boleh dong. Uh aku paling suka banget ikan pedap. Asik. Ya ampun. Makan. Aduh. Aduh. Kalian nih kalau makan langsung sampai. Ini masakan spesial. Wow. Aduh. 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 Lihat ya para survivor, sedang makan pun mereka nesterah sekali. Aku salut dengan mereka. Tawa canda kita membuat suasana semakin hangat Sambingan tangannya beda dari orang lain Survivor let's get lost Let's go